Untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berupaya memajukan industri kreatif. Hal tersebut sebagai upaya untuk melengkapi kekuatan ekonomi Jabar di luar industri manufaktur yang rawan terhadap pergerakan ekonomi global. Fashion menjadi salah satu industri kreatif Jabar yang menjadi unggulan untuk bersaing di dunia global. Dengan mengenakan busana karya desainer Indonesia Hari Ibrahim, Ketua Dekranasda Jabar Atalia Praratia Kamil turut mempromosikan industri kreatif Jabar. Busana tersebut pun bercorak tenun sutra Isam yang merupakan asli karya anak Indonesia. Fashion menjadi salah satu unggulan industri kreatif Indonesia Jabar khususnya untuk bersaing di dunia global. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, industri kreatif sangat potensial karena penduduk milenial di Jabar sangat banyak. Contohnya dengan keberadaan Bekasi Timur sebagai kota dengan akses digital terbanyak di Indonesia menjadi potensi untuk mengembangkan e-commerce. Ini adalah langkah nyata bagaimana kita menurutkan karya anak pembayaran bisnis ya dengan trading untuk menambah ekspor ya, di samping terus menggalakkan para wisata yang sebagaimana pahami bank karyatnya. Gubernur Jawa Barat pun menerima masukan dari Bank Indonesia untuk memajukan industri kreatif, selain manufaktur yang rawan terhadap pergerakan ekonomi global. Apalagi dari semua ekspor di Jabar, 33 persennya berasal dari industri kreatif. Kredit UKM industri kreatif pun mencapai setidaknya 2,3 triliun rupiah, menandakan pergerakannya luar biasa. Industri kreatif pun akan melengkapi kekuatan ekonomi Jabar. Hari ini Bank Indonesia memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Jawa Barat terkait untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, karena teorinya kalau kita hanya mengandalkan ekonomi industri manufaktur, itu terlalu rawan terhadap pergerakan global. Pengsa ekonomi kreatif yang mencapai kisaran 11 diharapkan naik hingga angka 20, sehingga menutup penurunan industri manufaktur. Selain industri kreatif, Pemprov Jabar pun terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang lain, salah satunya industri maritim.